hai oke balik lagi teman-teman seperti biasanya kita akan membahas tentang bola Hai untuk kali ini saya akan membahas tentang perpindahan dan nilting dari GTT ke sahabat FC guys mengagirkan kan bagaimana beritanya kita dengarkan bersama pemain pertahanan giri kacukan Malaysia England dan nilting telahpun diserahkan menyertai pasukan sahabat FC dalam mengharumi ini saingan Liga Malaysia 2023 jadi dan nilting sudah diresmikan sahabat menjadi bagian dari keluarga sahabat dan nilting hadir ke sahabat dari kelab gergasi bola sepak Malaysia yaitu GT namun begitu status perpindahan sama ada perpindahan tetap atau pinjaman masih belum diumumkan oleh pengurusan sahabat jadi sahabat belum mengumumkan apakah dan nilting ini resmi pinjaman atau memang resmi dibeli ya dari GTT sahabat belum mengumumkan Hai hadir ke jdp pada Juni tahun lalu ke khidmat dan nilting banyak digunakan untuk pasukan jd2 yang beraksi di Liga Primer dan tiada penampilan direkokkan dan nilting bersama pasukan jd2 utama musim lalu ya dan nilting ini kan kita tahu dia beraksi di Liga Primer tidak pernah dia di ditaruh di support utama guys untuk rekod dan nilting merupakan antara tonggak utama sukuat Kuala Lumpur City FC KL City yang muncul juara piala Malaysia pada musim 2021 namun disebabkan faktor pribadi Pama itu menurutkan tidak lagi beraksi buat KL City ternyata akan dan nilting ini sebelumnya pernah di KL City yang muncul menjadi juara piala Malaysia namun karena masalah pribadi tapi mungkin dia memutuskan ke jdp dan tidak lagi ke KL City dan nilting juga pernah beraksi untuk jd2 selama dua musim yaitu dari tahun 2016 hingga 2017 kehadiran nilting ke Sabah kali ini dijangkakan menambah kampuan pertahanan Sabah yang hilangkan Nazirul Naim yang dikatakan akan berhijar ke pasukan lain nah mungkin kabar rumol Nazirul Naim akan pindah ke gelap lain guys nah kekosongan yang ditinggalkan Nazirul Naim ini bisa diisi oleh Daniel Tim oke cukup sekian dulu berita untuk kali ini ya guys jangan lupa subscribe like dan share tapi kan komentarnya agar channel ini berkembang lebih baik lagi dan saya lebih semangat menyediakan konten-konten menarik hanya untuk teman-temanku sekalian semuanya terima kasih salam maya bola selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati